Apa sih Pak sebenarnya? Jadi setelah kita di progresi awal, menurut-menurutara maksudnya masih sama. Sisi pelaku ini sakit hati dengan korban. Jadi sering dimarah-marahi di tempat umum, jadi menunjukkan gendam. Dan juga ingin menguasai harta korban. Karena menurut terangan yang bersangkutan, sisi pelaku ini mempunyai banyak hitam. Untuk kondisi korban kedua sendiri yang sempat di rumah sakit, saat ini seperti apa Bang? Jadi untuk korban sampai saat ini masih dalam penanganan medis dari pihak rumah sakit. Kalau untuk korban yang meninggal dunia, lagi sedang dilakukan otopsi penyebab kematian yang bersangkutan. Bang, pelaku ini berapa lama kerja Bang di sana? Pelaku kerja kurang lebih sudah 3 bulan sebagai supir pribadi dari korban. Ada gerak-gerik yang mencerigakan dari sopir Bang? Kalau sampai saat ini sih belum ya, karena kita masih menitakan keterangan dari pihak keluarga maupun saksi-saksi. Bang, sebelum bekerja sebagai sopir pribadi dia kejauh? Menurut keterangan yang bersangkutan dari kersangka sebelumnya sebagai driver Ojek Online. Dia itu bisa kerja di situ? Ada rekomendasi dari keluarga atau yang mana? Jadi pada saat dia melakukan pekerjaan Ojek Online-nya, dia ke tempat korban itu memberikan informasi kalau memang ada yang mau mencarikan supir, saya bisa. Dia menawarkan diri gitu Bang. Ya, dia menawarkan diri ke berbagai tempat. Nah, kebetulan ada panjilan dari korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan, bagaimana Bang? Sampai saat ini masih pendalaman untuk lebih kita perdalam lagi motif sebenarnya. Bang, soalnya memang penegasan saja berarti ini pelaku tunggal Bang? Ya, sampai saat ini menurut pengakuan dari tersangka dan hasil GAP sementara ini melakukan tunggal. Karena motifnya itu seperti apa yang saya bilang, ini sakit hati dan ingin menguasai harca potong. Kakaknya ada apa-apa di dalam katanya. Nah, enggak lama. Ada warga dua. Bantuin juga, bantuin saya. Nah, jadi di sini posisinya ada empat orang. Akhirnya pas dibongkar, udah dibongkar tuh udah lamalah, lumayan lama ya, berapa menit tuh. Terus, begitu udah berhasil dibongkar, terus di buruk masuk. Di buruk masuk, posisinya itu lampu masih gelap. Warna lampunya masih merah gitu. Terus, begitu nyalain lampu, si Ibu Ros naik ke atas. Terus, Ibu Rosnya minta tolong sama saya. Terus, saya minta tolong bantu saya ke atas, takut. Ada apa-apa kakak saya yang ngomong gitu kan. Habis dari itu, terus saya bantuin ke atas. Begitu, Ibu naik udah naik ke lantai. Saya mau naik ke lantai diserang sama ini, si pelaku. Oh, udah di belakang berarti? Iya, dia, begitu saya nanggokin ini, saya diserang. Ini, ini bukannya ya, masih ada. Itu kayak cakaran? Bkannya ini cakar, saya kena cakar sama dia. Habis cakar, saya akhirnya melawan kan, melawan saya banti. Saya banti ke lantai, dia langsung, gak berdaya kali ya, dia langsung panik. Saya bilang, maling, 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 maling. Tapi dia langsung naik ke atas, mungkin selagi gak tau, saya juga gak tau. Nyerang ibunya kali di atas. Nah, itu cuma kejadiannya, semua itu nyalainya. Nyerang ibu-ibu yang meninggal. Iya, ibu lah. Oh, ibu lah sudah ke atas berarti? Iya, ke atas. Dia setengah lantai lah, belum naik banget. Masih setengah lantai, saya juga masih di satu lantai, udah diserang sama dia. Saya langsung berontak, ibu ini saya langsung berontak pertolongan ke POSCO. Nggak, semua itu aja. Oh.